Ketemu lagi dengan channel Gadka Sarung Kali ini kita akan mengeksplore air terjun yang ada di daerah kecamatan Sumur Tepatnya di kampung Kesikpanjang ya Kampung Kesikpanjang, desa Kertamukti Jadi air terjun ini orang sini bilang namanya Curug Cihangasa Bagaimana perjalanannya? Saya ditemani kawan Ini Kang Arden Dia punya istri orang sini Kebetulan aslinya di daerah mana Kang? Daerah Cikujang Nanti kita eksplore juga ke daerah Cikujang sana Karena katanya disana juga ada air terjun Oke Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa Untuk menekan tombol subscribe Kemudian like Kemudian share Tidak lupa juga untuk membunyikan loncengnya Agar ada pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul Oke Kita lanjut Lanjutkan perjalanan Oke Katanya Air terjunnya ada di daerah sini Jangan kaki sekitar 15 menit Tapi Lihat pemandangannya Wow Pokoknya mantap abis Nah Buat kalian Yang main ke daerah sumur Pokoknya disayangkan Kalau kalian tidak mampir ke sini Benar-benar indah Oke Sekali lagi Buat kalian yang Main ke daerah sumur Sempatkan untuk main ke Curug Cianasa Kemudian Kalian lihat panoramanya di belakang Bagus banget Jadi meskipun agak sedikit jauh Tapi Tidak terlalu capek Karena Kondisinya Pemandangannya sangat bagus Ya Kemudian banyak Suara-suara burung disini Jadi buat kalian yang Senang dengan Suara-suara alam Kenapa tidak menyempatkan diri Untuk mampir ke Sini Ya Jadi Ini Curug Cianasa yang bagian hulu Nanti kita coba Ada waktu Kita sempatkan untuk Mampir ke Curug Cianasa yang Yang utama Lumayan Melahkan Tapi bukan karena Tracknya ya Karena mungkin sayangnya aja yang kurang olahraga Tuh Di belakang saya Gimana Pemandangannya Mantap Makanya Luangkan waktu kesini Di Depan kita ini Adalah Wilayah Atau kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Jadi Lagi-lagi Kita menuju Ke air terjun Yang berada di Dalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Wah Masuk Kutama nih Gak Gak bosen Gak bosen Ini talang-talang air Yang dari Air terjun Yang menuju ke perkampungan Dimana Kemudian ini dimanfaatkan oleh Masyarakat Untuk Untuk Kehidupan mereka Neliat di lalangnya Setinggi Ini Seperti kemarin Hampir seperti kemarin Kita masuk ke Apa namanya? Ciputui Benar-benar berkeringat Dan akhirnya Saya lepaskan topi Supaya penguapan Di kepala saya lancar Gerah 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 Ini mantap sekali Ini tracknya Ini Kita sudah mulai Masuk ke hutan Ini aliran Semuanya Ini pohon Gede banget Ini Melintang Di depan kita Ada Suara penguni hutan Mudah-mudahan Kita bisa Denger lagi Air Masuk ke bagian Ke warga Masuknya Jalur Cuma sayang Di Air terjun Nenek Rupanya Airnya Dialihkan Menuju ke Perkampungan Ya Ini dia Ini adalah Aliran air Ya Aliran air yang Kemudian airnya Digunakan oleh warga Oke Tidak masalah Kita sudah Masuk ke Curug Ciangasa Girang Kaling Kita akan Coba untuk Turun Menuju ke Curug Ciangasa Yang Di Sebelah Hilir Lumayan Ngeringat Bagian atas Dari Air terjun yang Tadi Kita ada Di Bawah Kemudian Saya coba Untuk Naik Dan Melihat Bagaimana Kondisinya Di atas Ini Supanya Ini Banyak Sekali Ketoran Burung Ya Nah Ini Dia Bagian Atas Dan Memang Rupanya Disini Didam Dan Airnya Dialirkan Menuju Ke Perkampungan Oke Ini dia Oke Airnya Bening Sekali Ada Tra Oke Seger Seger Mereka Kita Bisa Melihat Ada Makaka Atau Kera Ekor Panjang Dan Juga Sekawanan Lutung Atau Black Monkey Uh Mereka Lari Oke Kita Lanjutkan Lagi Perjalanan Kalau Udah Menjelang Sore Biasanya Mereka Ramai Turun Oke Kita Menemukan Salah Satu Binatang Hewan Atau Hewan 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 yang Ada di Sekitar Sini Nah Ini dia Ini ular Ini Banyak Ditemukan Di daerah Sini Oke Tetap Hati-hati Kita Masih Terus Terus Berjalan Menyusuri Minggiran Hutan Menuju Ke Curug Cihangasannya Curug Cihangasannya Satu Lagi Nah Yang Tadi Curug Cihangasannya Sudah Kering Airnya Dilimpahkan Di bendung Kemudian Dialirkan Ke masyarakat Ini kita Di tengah Hutan Ternyata Ada perkemburan Kopi Ini pohon Pohon Kopinya Banyak Kopinya Tapi Tidak Berbuah Kita Kembali Memasuki Kawasan Hutan Di bawah Banyak Akar-akar Jadi Harus Hati-hati Melangkah Karena Kalau tidak Hati-hati Bisa tersandung Sudah Lumayan Sore Tapi Kita tetap Semangat Untuk Menuju Ke Curug Cihangas Teringat Sudah Bersicuran Oh ya Ada Suara Owa Jawa Sayang sekali Kecil Wah Kita keluar Dari Hutan Tadi Kita sudah Masuk Hutan Dan Kita Malah Keluar Lagi Sekarang Entah Ini Apa Yang Ke Atas Atau Yang Kebawah Nanti Coba Kita Tanya Lagi Penduduk Yang Ada Di Sekitar Sini Lumayan 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 Kita Sudah Sampai Lagi Di Sewahan Lelahnya Hilang Langsung Anjir Mantap Subhan Allah Oke Lanjut Tadi Kita Dari Belakang Sana Gara Gara Salah Jalur Kita Melewati Dua Bukit Dan Akhirnya Kita Bisa Turun Kemari Tunggatau Itu Ada Pos Apa Itu Pos Apa Itu Pos Apa Pos Apa Ya Bagus Mungkin Ini Salah Satu Gerbang Menuju Ke Lokasi Air terjun Karena Tadi Informasinya Ikutin Saja Selokan Atau Susukan Yang ada Di Samping Kita Ini Ini Pos apa Ini Bagus Juga Buat Buat Berisirat Jalur Buat Buat Istirahat Oh Ya Ini Tadinya Ada Plang Di Sini Pintu Gerbang Ini Bekas Pintu Gerbang Meskipun Berkeringat Seperti Ini Lumayan Melelahkan Tapi Terus Sengaja Saya puas Saya puas Pokoknya Kalau Nggak Kesini Nyesel Kalian Ya Di Belakang Tadi Sempat Saya Mendengar Ada Suara Wajawa Seperti Suara Ambulan Bagus Banget Suaranya Nyaring Banget Tapi Nggak Tau Kerekam Atau Nggak Cuma Ini Kita Mesti Turun Ke Air Akhirnya Nih Yang Bener Kita Udah Kita Lewat Sini Sini Segar Pokoknya Kita Sudah Berapa Jam Tadi Jalan Tapi Langsung Segar Karena Berendam Di Air Bening Dan Jernih Dan Dingin Pokoknya Kemuka Juga Langsung Segar Enak Banget Masuk Air Lagi Ayo Main Air Pokoknya Segar Nggak Nanti Kalau Nyampe Curug Dan Nyampe Terjun Kita Mandi Nggak Ya Kayaknya Harus Mandi Karena Bener Bener Tingin Banget Ini air Saya yakin Mineralnya Banyak Kenapa Banyak Karena Air Ini Dia Datang Dari Kawasan Taman Nasional Dari Hutan Yang Belum Terjamah Yang Jarang Terjamah Dan Yang Saya Yakini Lagi Adalah Bahwa Di Dalam Kandungan Air Ini Mineral Kandungan Dalam Air Ini Masih Bersih Makanya Kalau Yang Kesini Hitung Kita Sepalami Sekalian Jalan Jalan Neluarin Keringat Olahraga Habis Itu Nyampe Ke Air Terjun Mandi Segar Mantep Tapi Jangan Lupa Kalau Kesini Bawa Bekel Ya Makanan Kalau Mau Dimakan Disini Mau Dimasak Disini Tinggal Bawa Peralatannya Cuma Saya Ingatkan Yang Datang Sini Jangan Nyampah Hindari Membuang Sampah Sembarangan Karena Tidak Ada Sampah Disini Airnya Bening Banget Tuh Lihat ikannya Oke Kawan-kawan Semua Inilah dia Curug Cihangasa Aliran Airnya Super Bening Pokoknya Setelah Berjalan Beberapa Saat Beberapa Lama Alhamdulillah Sekarang Kita Sudah Sampai Di Curug Cihangasa Desa Kertamukti Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Itu Ada Pos Shelter Yang Dibangun Oleh Pihak Taman Nasional Yang Menandakan Bahwa Ini Adalah Kawasan Atau Lokasi Taman Nasional Kita Coba Lihat Kesana Apakah Ada Papan Yang Selter Yang Dibangun Untuk Pengunjung Sama Seperti Yang Di Curug Rahong Dibangunkan Seperti Ini Cuma Tidak Ada Papan Informasi Disekitar Sini Yang Jelas Kita Sudah Berada Di Curug Cihangasa Oke Inilah Dia Curug Cihangasa Yang Berada Di Kecamatan Sumur Di Desa Kertamukti Ketinggiannya Tidak Terlalu Tinggi Cuma Posisi Air Terdinya Mengundak Di Sebelah Sana Ada Lagi Ini Dia Sebelah Sananya Ada Lagi Dan Kayaknya Kalau kita Berenang Enak Segar Oke Kita Coba Berenang Oke Buat Kalian Yang Belum Tengah Sejangan Saya Rekomendasikan Semain Segini Semainya Kening Dan Sejar Tidak Berarti Kita Berada Di Kawasan Taman Nasional Jumur Oke Kita Langsung Ternak S tribal Yin Si indo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!